Intro Puluhan kepala keluarga di Kampung Rado, Distrik Wasyor, Kabupaten Teluk Wandama terpaksa mengungsi akibat banjir yang terjadi pada Sabtu malam. Terima kasih telah menonton! Pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Banjir yang terjadi di Kampung Rado itu disebabkan hujan deras yang mengguyur Kota Wasyor sejak Sabtu sore sehingga Sungai Mambonok dan Sungai Kuras meluap. Akibat banjir, sekitar 40 kepala keluarga yang bermukim di Kampung Rado harus mengungsi ke gereja Solagrasia yang tidak terkena banjir. Mengingat hujan terus mengguyur Kota Wasyor, warga di sekitaran bantaran sungai terus waspada. Untuk membantu warga, pemerintah Kabupaten Teluk Wandama juga dikabarkan telah menyerahkan bantuan sembako. Pembersihan rumah warga yang terendam banjir juga dilakukan dengan bantuan petugas pemadam kebakaran dan aparat TNI Polri. Sedangkan unit siaga Saardi Wasyor masih terus melakukan pemantauan di saat terjadi hujan. Sejumlah alat berat untuk mengeruk material juga disiagakan. Tim Liputan mengabarkan.